Nih, kanan moji tuh Nah, misalnya satu daun ini Pak dijual di Shopee Seharga Rp. 10.000 Ataupun Rp. 5.000 Dengan ya modalnya Paling modal media lumut Sama cup Modalnya paling Rp. 1.500 Bagaimana sih menyikapi Beberapa harga tanaman yang turun Padahal kita dulu belinya mahal Dan Fahri mau kasih tip nih Supaya kita bisa jual murah Tetapi tetap untung Caranya dengan bertani Sobat sekalian Sobat sekalian namanya bisnis itu fluktuatif ya Kadang naik Kadang turun Semuanya seperti itu Fahri yakin semua bisnis Tidak ada yang stabil Termasuk Untuk tanaman Tanaman juga mengalami Kenaikan dan penurunan Termasuk dari segi harga Mungkin Sobat dulu belinya mahal Nah, sekarang mungkin harganya Beberapa turun Nah, bagaimana Menyikapi hal tersebut Supaya kita bisa jual murah Tetapi tidak rugi Karena dulu belinya mahal Nah, Fahri akan bagi tipsnya Supaya kita bisa jual murah Tetapi tetap untung Dan tidak rugi Sobat penasaran Ikutin videonya sampai selesai ya Oke, Sobat sekalian Fahri panen Raffidovura tetraspirma Atau monstera jini Jadi, investasi itu Bisa berupa Bangunan fisik Tapi juga bisa berupa bibit Atau induk tanaman Yang suatu saat Kita panen ini Sudah panjang banget Jadi Daunnya nanti akan jadi banyak Nah, ini Fahri yang jual di Sopi ya Nanti per daun Jadi, kita potong Segini deh Panjang banget Tuh Wah, kayak rel Tamiya ya Ini Philodendron Microstictum Ini juga panen Ini kok ketok nih Wah Ini Guspege Ini tidak benar ya Terus ini Raffidovura Spertusa Ini Nanti dipotong Satu daun-satu daun ya Begini Terus ini Ada Brantianum Singonium Black Arrow Ini ada Florida Ghost Philodendron Florida Ghost Nah, ini tadi Tetraspirmanya Karena memang Disini udah Panjang-panjang Kita akan panen Philodendron Bilitei Farigata Eh, ini Bila didron Bilitei yang Biasa ya Ini Mojito nya Juga Bentar lagi Siapa Panen Sudah ada yang Sampai bawah-bawah Ini harusnya Sudah dipanen Mojito nya Kita panen Sekalian deh Kalian lewat Ini panjang Panjang banget Wow Nyangkut Daunnya Wah Ini Panen Mojito Kita taruh dulu Kita mau ke Bilitei Ori Nih Bilitei nya Udah Panjang Jadi Biar jadi Banyak Kita potong ya Biji sini Bismillahirrahmanirrahim Baunya Enak Kayak Bau mawar Potongan Dari Filodendron Bilitei Itu Baunya Kayak Bau mawar Ya Sudah kena Nih Tinggal diurai Nanti Ini akarnya Sudah Disini Disini Ya Selah Putongan Tiedi Satu Pongan Tanu Tanu reng Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah Terima kasih telah menonton 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 itu sebagai tanamannya subur ya ya sebagian dari sedekah kita Oke jadi kalau kadang tanaman kita kok enggak subur kenapa sih coba diingat-ingat mungkin dulu nawarnya kebangetan kali ya itu pengaruh ya ya pengaruh juga kalau beli dimana ini Kak diva shopee bisa pada chip Oke di shopee ini kok ada florida khusus nih ya kompet di transfer mah lagi ngapain Kak lagi lubangin ini Kak kot dulu nanti esnya tumpah nggak nggak pakai puasnya Kak Oh buat apa itu buat nanam itu Oh buat nanam cacahannya menanamnya pakai itu tepat es pakai lumut medianya pakai lumut ya biar cepat bagus akarnya cepat ribun biar bisa dipisah ke media yang sebenarnya Oke kita lihat nih nih daun mojidonya gedem-gedem ya Allah kayak monstera nih tuh gedem-gedem ya lagi dipropagasi nanti ditanam perdaun-gedem ya itu apa Kak ini tapi dobra vertusa kok kayak plastik ya kayak palsu ya kayak enggak nih Kak sudah sobek-sobek jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh ini alhamdulillah mojid itu divari orchid walaupun dia udah gede-gede terus penyulur panjang-panjang tapi motifnya tetap bagus ya nih orang-orang bilang yang jenis mod light nah untuk menyikapi harga tanaman yang mengalami penurunan sobat bisa ditani seperti ini ya dengan ditani seperti ini misalnya dulu Fahri beli bibitnya itu tiga daun Rp150.000 nah kalau sekarang dengan panen seperti ini misalnya kan harganya udah turun nih nah misalnya satu daun gini Fahri jual di shopee seharga Rp10.000 ataupun Rp5.000 dengan ya modalnya paling modal media lumut sama cup modalnya paling Rp1.500.000 Rp2.000 nah Fahri tetap dapat untung dengan ditani seperti ini nah kalau kita jual tanpa ditani dulu itu sobat akan mengalami kerugian ataupun kalau misalnya dijual lebih dari harga kita beli dulu mungkin akan berat bagi konsumen jadi dengan ditani seperti ini nanti jumlahnya akan kontinu dan juga kita bisa produksi masal atau banyak sehingga harga pokoknya kan bisa turun jadi kita bisa jual dengan harga sesuai dengan saat ini dengan harga murah tapi kita tetap dapat untung gitu Oke ini mojitonnya nanti biar ditanam sama anak-anak terus kita mau panen begonia ini begonia bisa di stek daun ataupun stek batang nah ini kita bisa potong-potong seperti ini kemudian nanti kita tanam dengan media lumut karena hasil tani sendiri jadi ibaratnya tanamannya udah nggak beli ya bibitnya nggak beli jadi kita kita panen sendiri nanti biaya pokoknya tinggal perawatan sama biaya untuk media tanam yaitu lumut dan juga kap atau potnya nah supaya hemat itu potnya pakai kap ini disini juga ada mojitu yang udah jalan-jalan Hai tuh motifnya bagus terus nah disini Fahri tinggal panen potong-potong-potong tanam-potong tanam kayak gini nah misal pun Fahri jual 5000 ini tetap untung karena udah hasil tani sendiri noten nah ini anak-anak bagian penanaman ya disini ditanam-tanam pakai kap seperti ini jadi ini kan harga pokoknya murah ya kalau kap seperti ini satu kap itu 200-500 rupiah kemarin kami itu kalau yang kecil gini 250 rupiah kalau yang gede itu lihat nah yang kap agak besar gini kap cendol cendol atau dowet nah ini segini maksimal 500 rupiah kalau kita jual misalnya ini begonia ini ya 5000 nih terus dikurangi harga pokok dari potnya 500 rupiah sama lumutnya paling seribu ya jadi 1500 sama biaya perawatannya 1000 rupiah jadi kita masih untung masih untuk 2500 itu Kak Mari bertani semoga video ini bermanfaat semoga coba sekalian bisa jual murah tetapi tidak rugi sampai jumpa di video selanjutnya yuk selamat menikmati